Ratu Adil, dia itu sebelum bisa membaca Al-Quran dengan fasih Ternyata Ratu Adil juga belajar dari Ikrok Dari Ikrok 1 sampai Ikrok 6 Sama seperti anak-anak yang lainnya Ternyata Ratu Adil ini awalnya juga belajar Ikrok Dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho Dari Ikrok 1 sampai Ikrok 6 Barulah dilanjutkan membaca Al-Quran Dimana Sosok Ratu Adil ini merupakan anak zaman sekarang Anak-anak yang lahir di zaman sekarang Dan Sosok Ratu Adil ini Dia juga berasal dari keluarga yang miskin atau rakyat jelata Dan sekaligus Sosok Ratu Adil ini Berasal dari keluarga yang rendah imannya Dari latar belakangnya yang rendah iman Keluarga yang rendah iman atau keluarga yang rendah ilmu agamanya Ratu Adil ini mendapat dorongan dari dalam Supaya dia bisa mempelajari keagamaan Karena orang tuanya yang rendah iman Dia harus bisa bangkit Harus paham tentang iman Harus paham tentang agama Akhirnya Sang Ratu Adil ini Ingin mempelajari Al-Quran Tentunya sebelum ingin mempelajari Al-Quran Dia harus belajar dulu untuk membaca Al-Quran Supaya tahu isinya Al-Quran Karena tanpa dia mengetahui bacaan Al-Quran Dia tidak akan bisa mempelajari Al-Quran Dan Sosok Ratu Adil ini luar biasa Dia mempelajari Al-Quran selayaknya orang-orang yang lain Dia belajar Al-Quran dari Ikhrok 1 sampai Ikhrok 6 Bahkan Sosok Ratu Adil ini Saat dia belajar Al-Quran Dia mengikuti TPA Seperti anak-anak yang lain ya Ikut TPA Dimana TPA yang dia jalankan itu Berada di belakang pasar Bersama teman-temannya Dimana Sang Ratu Adil ini Selalu aksen masuk atau hadir Saat dia belajar Dia hari-hari membaca Al-Quran itu Membaca Ikhrok khususnya Dan Sang Ratu Adil pun jarang tidak hadir Pasti Ratu Adil hadir Hampir di hari-hari dia belajar Ikhrok Dia selalu hadir Dan Sang Ratu Adil ini luar biasa Walaupun awalnya Dia tuh kesusahan Untuk memahami hukum-hukum Tajwid Yang ada di dalam Ikhrok dalam Al-Quran itu Tapi Sang Ratu Adil ini Malah tambah semangat Entah Ito hom biguna Bilaguna Dan lain sebagainya pun Hukum-hukum Tajwid Dalam Al-Quran itu pun Yang membuat dia kesulitan Tapi dia selalu semangat Untuk belajar hukum Tajwid Karena Sang Ratu Adil yakin Dia pasti bisa Tidak ada kata tidak bisa Semuanya pasti bisa dilakukan Asalkan mau usaha Disertai dengan doa Kepada Sang Maha Kuasa Semuanya pasti bisa Tidak ada kata tidak bisa Sungguh luar biasanya Seseorang Ratu Adil ini Dan ternyata Ratu Adil ini Kalau dia tuh TPA Belajar membaca Ikhrok Ratu Adil pilih di tempat Pojok belakang Kesukaan dia Tapi tenang saja Walaupun Ratu Adil Ada di projok belakang Tetapi karena Bakat bawaan Sang Ratu Adil Karena Adanya Potensi diri Dari Sang Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini Memiliki potensi Untuk Cepat Memahami Cepat Belajar Jadi walaupun Belajar ikhrok Belajar huruf-huruf Arab Belajar membaca Al-Quran pun Ratu Adil Cepat tanggap Walaupun dia Berada di posisi Belakang Pojok Tapi dia cepat tanggap Dan sosok Ratu Adil ini Sungguh luar biasa ya Ya walaupun Kalau Dihabis TPA Kan Dibagikan Roti dan air putih Ya kan Ratu Adil itu Kadang-kadang memang Suka malak gitu Gak malakan ya Tapi dia tuh suka malak Kadang minta Roti dua Air putih dua Gitu Ya karena Yang namanya Anak-anak Yang namanya Anak-anak Kan biasanya kan Kayak gitu Udah biasa Dan sosok Ratu Adil ini Luar biasanya lagi Dia itu Dia itu Selalu Dia selalu Menyempatkan waktu Selalu meluangkan waktu Untuk Belajar Membaca Al-Quran Untuk Belajar Membaca ikhrok Dia selalu Meluangkan waktu Karena dia Percaya Setiap Setiap huruf-huruf Di dalam ikhrok Di dalam Quran Itu terdapat Pahala Dan di setiap Huruf-huruf Yang ada di dalam Al-Quran Atau ikhrok Itu terdapat Cahaya Jadi dia mungkin Punya keyakinan Semakin banyak Dia mendalami Al-Quran Semakin banyak Dia membaca Al-Quran Semakin banyak Pula Pahala-pahala Yang dia dapatkan Dan juga Cahaya-cahaya Yang dia kumpulkan Dari bacaan-bacaan Al-Quran itu Mengingat lagi Bahwasannya Al-Quran Merupakan Cahaya dunia Kita sebagai seorang muslim Seharusnya juga memahami Kita tahu Bahwasannya Dunia akhir-akhir ini Itu semakin gelap Dunia itu Semakin hari Semakin kelam Semakin jahat Karena apa? Banyak orang-orang Di luar sana Yang jauh Dari Al-Quran Yang jauh Dari iman Yang jauh Dari Islam Maka dari itu Kita sebagai seorang muslim Seharusnya Kita lebih lagi Untuk mendekat Kepada Islam Kita lebih lagi Mendekat kepada Al-Quran Karena Diketahui lagi Dasarnya Bahwasannya Al-Quran ini Adalah Induk kehidupan Al-Quran ini Adalah pancaran Kehidupan Dan Al-Quran ini Merupakan Sumber cahaya dunia Karena mungkin Tanpa Al-Quran Dunia akan Lebih hancur Nah mungkin Itu juga menjadi Salah satu faktor Kenapa Al-Quran Ada di dunia ini Karena Al-Quran Ingin menunjukkan Jalan Ingin memberi cahaya Kepada orang-orang Yang tersesat Kepada orang-orang Yang Jauh Dari kebenaran Sehingga mereka Terarahkan Dengan Al-Quran ini Begitu pula Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil Benar-benar Bersungguh-sungguh Ingin membaca Al-Quran Mulai dari Ikrok pertama Sampai Ikrok enam Dilanjut lagi Membaca Al-Quran Walaupun juga Sang Ratu Adil Memiliki kesulitan Dalam Hukum Tajwid Tapi itu menjadi Sesuatu yang Membuat dia Lebih semangat lagi Karena dia Percaya Dia pasti bisa Tidak ada Kata tidak bisa Itu sosok Luar biasanya Sosok Ratu Adil ini Sungguh Menakjubkan Sosok seperti ini Sekian informasi Dari saya Jangan lupa untuk Selalu like Dan subscribe Video ini Dan jangan lupa Untuk Nyalakan notifikasi Loncengnya Supaya kalian Mendapatkan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis